bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semluk lina pun berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan di video ketiga tentang kisof untuk perjalanan Abu Zar sesudah memasuknya Islam kemudian bila berda'wah dengan bagian Nabi S.A.W. serta kebegian beliau dengan hasrat ingin segera membumikan Islam tapi dengan suasana saat itu belum Rasulullah belum menizinkan untuk full time di fat ketiga ini pertanyaannya atau judulnya adalah tentang lebih benarkah ucapannya dari Abu Dhan seperti ini sungguh Rasulullah S.A.W. bagai telah membaca hari depan sahabatnya itu dan menyimpulkan kesemuanya pada kalimat tersebut kebenaran yang disertai keberanian itulah prinsip hidup Abu Zar secara keseluruhan benar batinnya, benar pula lahirnya, benar akidahnya dan benar pula ucapannya ia akan menjalani hidupnya secara benar tidak akan melakukan kekeliruan dan kebenarannya itu bukanlah keutamaan yang bisu karena bagi Abu Zar, kebenaran yang bisu bukanlah kebenaran yang dikatakan benar ialah menyatakan secara terbuka dan terus terang yakni menyatakan yang hak dan membeng menentang yang batin menyokong yang betul dan meniadakan yang salah benar itu kecintaan penuh terhadap yang hak mengemukakan mengemukakan secara peradik dan melaksanakannya secara terpuji dengan penglihatan yang tajam bagai menembus ke alam gaib yang jauh tidak terjangkau atau semodera yang tidak terselami Rasulullah SAW menampakkan segala kesusahan yang akan dialami Abu Jar sebagai akibat dari kebenaran dan ketigasannya maka selalu dipesankan kepadanya agar melatih diri dengan kesabaran dan tidak terguru nafsu pada suatu hari Rasulullah mengemukakan kepadanya pertanyaan sebagai berikut Ya Abidharin, kaifah anta idadruka umar'u yastasiruna bilfa'i fa'ajabakwa ilan idawah ladhi ba'ataka pilhaq la yatribannahi syaifi Wa'ala lahu Rasulullah SAW Afala adulluka ala khairi min dalik Isbir hatta talqani Wahai Abu Zar Bagaimana pendapatmu bila berjumpa para pembesar yang mengambil barang peti untuk diri mereka pribadi Jawab Abu Dhar Demi yang telah mengutus Anda dengan kebenaran Akan saja tebas mereka dengan perangku Was Sabda Rasulullah pula Maukah kamu aku beri jalan yang lebih baik dari itu? Iyalah bersabar sampai kamu menemuiku Taukah Anda kenapa Rasulullah mengajukan pertanyaan seperti itu? Itulah persoalan pembesar dan harta Nah Itulah persoalan pokok bagi Abu Dhar Dan untuk itu Ia harus membuktikan hidupnya Suatu kemusikilan Menyangkut masyarakat umat dan meserpan yang harus dipecahkan Hal itu telah dimaklumi oleh Rasulullah SAW Dan itulah sebabnya Untuk membekalinya dengan nasihat yang amat berharga Bersabarlah sampai kamu menemuiku Nah yang kata-kata itu ya Maka Abu Dhar akan selalu ingat kepada wasiat guru dan Rasul ini Ia tidaklah akan menggunakan ketajaman pedang Terhadap para pembesar yang mengaut kekayaan Dari harta rakyat sebagai ancamannya dulu Tetapi juga ia tidak akan membukam Atau berdiam diri Walau agak sesaat Untuk berhadap mereka Memang seandainya Rasulullah SAW Melarangnya menggunakan senjata Untuk menubah selayar mereka Tetapi beliau tidak melarangnya Menggunakan lidah yang tajam Demi membela kebenaran Dan wasiat itu akan dilaksanakan oleh Abu Dhar Masa Rasulullah berlalu luksudah Disusul kemudian oleh masa Abu Bakar Kemudian masa Umar Dalam kedua khalifah ini Masih dapat diizinkan Oh maaf Dalam kedua khalifah ini Masih dapat diizinakan Sebaik-baiknya kudaan hidup Dan unsur-unsur fitnah Pemecah belah Hingga nafsu angkara Yang harus didahaga Yang haus dahaga Tidak beroleh angin Atau mendapatkan jalan Ketika itu Tidak terdapat penyelewengan-penyelewengan Yang akan mengakibatkan Abu Dhar bangkit Mentang dengan suaranya yang lantang Dan ancamannya yang pedas Telah lama berlaku Dalam pemerintahan Amirul Muminin Umar keharusan Hidup sederhana Dan menjauhi kemewahan Serta menegakkan keadilan Bagi setiap pejabat Dan pembesar Islam Begitupun para hartawan Dimana mereka berada Telah melaksanakan disiplin ketat Yang hampir saja Tidak terpikul oleh kemampuan manusia Tidak ada seorang pun Di antara sepejabat Baik di Irak Di Syria Sakna Atau di negeri Yang jauh letaknya sekalipun Yang memakan Panganan mahal Yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa Kecuali selang beberapa hari Berita itu akan sampai kepada Umar Dan Dan Pen perintah keras pun Akan memanggil pejabat Yang bersangkutan Terhadap khulibah Di Madinah Untuk menjalani Pemeriksaan ketat Akan tenanglah Abu Dar Kalau demikian Teram dan damai Selama Al-Faruq Masih menjabat Amirul Muminin Dan selama Abu Dar Dalam kehidupannya Tidak diganggu oleh kebincangan-kebincangan Seperti penembukan harta Dan penyalahgunaan kepuasaan Maka dengan penguasaan Umar Ibn Khattab Yang ketat terhadap pihak penguasa dan pemegian Yang merata terhadap harta Berarti telah memberikan kepuasaan Dan kelegaan kepada dirinya Dan dengan demikian Dapatlah ia memusatkan perhatiannya Dalam beribadah kepada Allah Penciptanya Dan berjahat di jalannya Tanpa sedikitpun Tidak berdiam diri Jika melihat kesalahan-kesalahan Di sana sini Yakni ketika Itu memang jarang terjadi Akan tetapi Setelah khalifah pembesar Yang teramat adil Dan paling mengagumkan Di antara tokoh kemanusiaan Telah pergi Terseadanya kehampaan Dalam kepemimpinan Bahkan Hal tersebut menimbulkan kemunduran Yang tak dapat dikuasai Dan dibatasi oleh tenaga manusia Sementara itu Meluasnya ajaran al-islam Ke berbagai pelasuk dunia Menembuhkan Kemakmuran hidup Orang yang tidak dapat menahan kudaan dunia Banyak yang terjembus Kedalam kemewahan Yang melebihi batas Abu Dar melihat bahaya ini Panci-panci Kepentingan pribadi Hampir saja menyeret Dan menampak Mendepak Orang-orang yang tegasnya Sehari-hari Menegahkan panci-panci Allah Dan dunia Dengan daya tarik Serta tipu muslihatnya Yang mempesona Hampir pula Memperdayakan Memperdayakan Orang-orang yang Mengemban risalah Untuk mempergunakannya Sebagai wadah Untuk menyemai Dan menanamkan kebajikan Dan harta yang dijadikan Allah Sebagai pelayan Yang harus tunduk kepada manusia Cenderung berubah rupa Menjadi Tuhan yang Mendalikan manusia Dan kepada siapa Tiada lain Kepada sahabat-sahabat Muhammad S.W.T Yang diwaktu wapatnya Baju-bansinya Sedang bertergadei Sementara gundukan Upati Dan harta Rampasan perang Bertumpuk Di bawah telapak kakinya Hasil kekayaan Bumi Yang sengaja Diperuntukkan Allah Bagi semua umat manusia Dengan menjadikan Mereka mempunyai hak yang sama Hampir berubah menjadi suatu keistimewaan Dan hak monopoli bagi mereka yang terbenam dalam kemewahan Dan jabatan yang merupakan amanah Untuk dipertanggungjawabkan kelak dihadapan pengadilan ilahi Beralih menjadi alat untuk merebut kekuasaan Kekayaan dan kemewahan yang menghancurkan Abu Zar melihat semua ini Ia tidak memikirkan apakah itu menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya Hal ia langsung menghapus pedang Hanya ia langsung menghunus pedang Mereka meletakkannya ke udara Dan mempedahnya Kemudian ia bangkit Berdiri dan menentang masyarakat yang telah menyimpang dari ajaran Islam Dengan pedangnya Yang tak pernah tumpul itu Tetapi secepatnya bergemalah Dalam kalbunya Bunyi wasiat yang telah disampaikan Rasulullah Kepadanya dulu Maka dimasukkannya kembali Pedang itu Kedalam sarungnya Karena tiada Sepantasnya ia mengacungkan Ke wajah seorang Muslim Dan tidak ada hak bagi seorang Mumin Untuk membunuh Mumin lainnya Kecuali karena keliru Atau tidak disengaja Bukankah dulu Rasulullah telah menyatakan Di hadapan para sahabatnya Bahwa di bawah langit ini Tak akan pernah lagi muncul Orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Zahra Orang yang memiliki kemampuan seperti ini Berupa kata-kata tepat dan citu Tidak memerlukan lagi senjata lainnya Satu kalimat diucapkannya Akan lebih tajam Dan banyak hasilnya daripada pedang Walaupun sepenuh bumi Maka dengan senjata Kebenarannya ia akan pergi Mendapatkan para besar Kahum hartawan Pendeknya pada dunia manusia Yang cenderung menumpuk kekayaan Yang membahayakan agama Yakni agama yang sengaja datang Untuk memberi Memberikan bimbingan Dan bukan untuk memuat peti Sebab kenabian bukan suatu kerajaan Menjadi rahmat karunia Bukan ajab sengsara Mengajarkan kerendahan hati Bukan kesombongan diri Bersama bukan pengkastaan Kesahajaan bukan keserakahan Kesederhanaan bukan keberusahaan Kedamaian dan kebijaksanaan Dalam menghadapi hidup Bukan berterperdaya Dan mati-matian Dalam mengerjakannya Baiklah Yang pergi mendapatkan mereka semua Dan biarlah Allah menjadi hakim Di antaranya dengan mereka Dan dialah sebaik Baiknya hakim Hadirin yang Allah meliakan Hadirin yang Allah meliakan Dengan demikian Mudah-mudahan ada manfaat Dari penggalan cerita ini Di fat ketiga ini Masih banyak ya Di wayat tentang Abu Dharin ini Kurang lebih bisa nyampe 10 video Karena ini durasinya Tidak lama Hanya 15 menit Teman-teman sahabat Samlook TV Dimanapun berada Di pagi hari Jangan lupa ngopi ya Biar apa ngopi ya Biar sehat Tapi yang ngopinya Jangan kebanyakan manis Oke Yang belum subscribe Subscribe dulu Biar Saya Makin banyak Dan semakin semangat Dalam Membuat Video kreator ini Yang mudah-mudahan Ada manfaat Bagi teman-teman semua Yang Selalu menyaksikan Selalu Melihat video-video ini Jangan melihat sayanya Tapi Lihat isinya Yang disampaikan Ya Tentang Hikmah Dari Sahabat Abu Dharin ini Tentang Kegegihannya Dalam berprinsip Menegakkan hak Yang hak Dan batil Ya batil Demikian Mudah-mudahan Manfaat Mohon maaf Atas Sejadilah kekurangan Wallah Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Tentang Terima kasih.